Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum merancang 5 proyek infrastruktur untuk menunjang perekonomian daerah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, Muhammad Fauzi mengatakan dari 5 proyek infrastruktur tersebut akan dibangun di tahun ini. Dalam ufaya meningkatkan perekonomian daerah, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR merancang 5 proyek infrastruktur yang akan dibangun secara multi-years mulai tahun 2022. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, M. Fauzi, Senin 17 Desember mengatakan, 5 proyek infrastruktur itu yakni pembangunan jalan di Simpang Pelawan Batang Asai, Jalan Simpang Budak Suakandis, Jalan Simpang Teluk Nilau Senyerang, Stadion Sepak Bola Bertarap Internasional dan Islamic Center. Fauzi mengatakan untuk pembangunan jalan sudah dilakukan tender dan tinggal menunggu hasil, sedangkan untuk pembangunan stadion dan Islamic Center sudah dilakukan tender. Untuk perencanaan dan diharapkan pertengahan tahun 2022 sudah bisa dilakukan tender untuk pembangunan visi. Untuk tahun pertama ini proyek-proyek MDS kita ada 5 ya, 5 khusus untuk peningkatan jalan, kita sudah lakukan tender ini kemarin tinggal lagi kita menunggu hasil ya. Yang dua, yaitu untuk pembangunan stadion dan satu lagi untuk pembangunan Islamic Center, itu sudah kita lakukan tender untuk perencanaan. Fauzi menambahkan dalam konsep pembangunan multi-yards tersebut, dibangun fisiknya harus selesai selama 2 tahun. Dan dalam proses pembayaran dilakukan selama 3 tahun berjalan, Fauzi meyakini pembangunan infrastruktur di tahun 2022 mampu meningkatkan serta mendongkrak perekonomian daerah. Rian Chen Chen, Cek TV melaporkan.